Intro Tribuners, Delta ke Zales balik ya Balik kemana? Ke hati para tribuners dong ya tentunya Untuk kali ini kita akan menerawang Aduh, ngeri Menerawang, pokoknya menerawang Menerka-nerka kepribadian seseorang Tentunya, lewat cara Kebiasaan-kebiasaan Kebiasaan apa nih? Tunggu, sabar Jadi sebuah hal yang menarik ya tentunya Jika kita bisa mengulik kepribadian diri sendiri Dan orang lain Kalau dari kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan Cuma beberapa orang aja sih Yang ngeh dan yang bisa membaca karakter orang lain Terutama nih buat kamu semua Yang kuliahnya di jurusan psikologi Kebanyakan nih dianggap bisa baca karakter Semacam gitu deh ya Jadi hati-hati aja kalau kalian ngomong Di depan anak psikolog Pasti kalian gampang kebacanya Ternyata nih hal-hal sepele yang kita lakukan Dan yang melekat di tubuh kita ini Bisa ketebak loh gimana karakter kita Misalnya nih Cara pakai jam tangan Pasti orang-orang menganggap Di pergelangan tangan atas Mereka kidal ya Kalau mereka yang memakai jam tangan di kanan Orang yang pakai dengan cara ini Cenderung apa adanya Mereka juga spontan saat berinteraksi Katanya nih ya Mereka memiliki semangat yang tinggi dan ceria Hmm masa sih? Karena selalu ceria ini Orang-orang dengan tipe ini memiliki selera humor yang tinggi Maka dari itu temannya banyak Gampang bergaul Gampang ha-ha-hihi Bukan introvert lagi kalau ini ya Yang kedua Di tangan kanan menghadap ke bawah Hati-hati pokoknya dengan orang tipe ini Karena mereka adalah sosok yang emosional Baik hati sih iya Tapi pemalu abis katanya Emosional disini Nggak hanya soal marah-marah ya Mereka disini sedikit mellow Bisa jadi pendengar yang baik Dan bisa dipercaya untuk menjaga rahasia Uh yang sering curhat nih Curhat aja ke orang-orang yang pakai jam tangan Di tangan kanan yang menghadap ke bawah Lanjut kita ke tangan kiri ya Banyak orang-orang ini Ini mayoritas ini Banyak orang-orang yang memakai jam tangan Di tangan kiri dan menghadap ke atas Termasuk aku nih Kamu yang kayak gitu Termasuk sosok orang yang easygoing Of course Dan cuek Selain itu kalian juga penuh Begitu mementingkan waktu Namun tidak terlalu perfeksionis Jadi orangnya itu woles Santai Mereka berpikiran juga Berpikiran simple Dan juga senang bekerja Tidak suka nganggur Ada lagi nih Mereka adalah orang yang tanggung jawab Dan tentunya bisa diandalkan Yang terakhir Ya karena tangannya cuma dua ya Yang terakhir mereka yang memakai jam di tangan kiri Tapi menghadap ke bawah Ini adalah kebalikannya dari yang mereka hadap ke atas Mereka tergolong perfeksionis Dan pribadi yang cukup tertutup Pemikirannya tidak simple Tapi cepat Dan logis Kadang-kadang Pemakai jam dengan cara ini Juga orang yang tidak terlalu suka Banyak perubahan Oh termasuk kolot kali ya Nah itu dia Tadi ada empat jenis ya Di tangan kanan Maupun tangan kiri Menghadap ke atas Maupun menghadap ke bawah Oke Kamu lanjutin aja Kebiasaan kamu itu Karena memang itu adalah sifat pribadi kamu Jadi mudah ketebakan Gimana karakter kamu sekarang Gak usah diubah-ubah deh ya Kalau emang udah nyaman kayak gitu gayanya Ya udah lanjutin aja Kayak apalagi Tipe kepribadian lewat Kebiasaan-kebiasaan Jangan kemana-mana Pokoknya Tetap update terus informasi asik ini Di Tribun News Podcast Hanya di Spotify Aku Delta Sampai ketemu ya Sub indo by broth3rmax